Halo guys, jumpa lagi bareng review film. Kali ini kita akan membahas film series yang lagi hits di Indonesia. Pokoknya dijamin tercandu-candu nonton dari episode awal hingga akhir. Kek-kake nenek kamu candu. Yuk langsung saja, ini dia. Kupu Malam, episode 7. Asik-asik, ciao! Sementara itu Raffi berhayal bahwa Laura datang ke kamarnya. Raffi mengungkapkan perasaan cintanya dan mereka pun memadukasi. Raffi masih menginginkan Laura untuk bersamanya. Namun, Laura mengatakan, ia tidak mau untuk melakukan skidipapap kedua kalinya seperti yang sering Laura ucapkan pada pelanggannya. Tiba-tiba, Raffi dibangunkan oleh ibunya. Ternyata, itu semua hanyalah mimpi. Ia tertidur di dalam mobilnya. Raffi mencari Laura dengan menggunakan nomor HP-nya. Ternyata, nomor HP-nya sedang tidak aktif, sehingga tidak dapat dilacat. Kecuali kita punya nomor seri ponselnya. Damn! Sin beralih ke Laura. Di tempat persembunyiannya, Laura mengaktifkan HP-nya kembali. Karena ia kesepian, ia menelpon ibu kosnya untuk bercakap-cakap. Aku baik-baik saja, Bu. Sin beralih kepada Indi dan Mami. Mami menaruh curiga pada Indi, karena klien yang sebelumnya, yaitu Raffi, sangat cepat keluar dari kamar. Indi berdalih bahwa Raffi tiba-tiba memiliki urusan keluarga dan memberikannya tips yang banyak. Makanya Indi tidak cerita ke Mami. Dan Mami pun menampar Indi, karena peraturan di tempat itu segala transaksi harus mengalui Mami. Katanya kelayanan itu enggak lama sama kamu. Sin beralih kepada Laura yang sedang ditelepon Indi. Indi menyuruh Laura supaya pergi dari Jakarta, karena Mami masih mengejarnya. Laura bingung Indi mendapatkan nomornya dari mana. Di sini Indi jujur bahwa ia adalah anak dari ibu kos. Ibunya tidak tahu bahwa ia bekerja sebagai kupu-kupu malam. Harus pergi dari Jakarta. Kenapa lo mau bantu gue? Indi juga meminta maaf kepada Laura, karena ia adalah orang yang memberitahu Mami keberadaan Laura. Laura marah kepada Indi dan meminta Indi untuk menebus kesalahannya. Dengan cara menolong Laura juga. Gue mau minta tolong lo satu hal. Sin beralih kepada ahli IT yang akhirnya menemukan lokasi Laura. Rafi pun segera menuju lokasi tersebut. Salah. Good luck bro. Indi sudah mengemas bajunya. Indi mengajak Mami untuk bertemu kliennya yang sangat elit. Karena kliennya ingin memperkenalkan Mami dengan teman-teman satu sirkelnya. Mami pun menyetujuinya. Yang nanti bisa dikenalkan ke Mami juga. Di mana kita ketemu sama dia? Namun sesampanya di lokasi, yang muncul adalah Laura. Laura menanyakan kepada Mami kenapa ia masih mengejarnya. Karena perjanjian awal Laura bisa berhenti kapan saja ia mau. Dan cek Pak Arief yang sebesar 200 juta sudah dikembalikannya ke Mami. Ia tidak memiliki hutang apapun dengan Mami. Loh, aku sudah kembalikan ceknya Pak Arief. Tapi Mami merasa Laura masih memiliki hutang budi. Karena Mami yang memperkenalkan pekerjaan ini pada Laura. Sehingga Laura bisa membayar semua pengobatan adiknya. Namun dengan tegas Laura menjawab bahwa itu semua sudah lunas. Karena Laura tahu bahwa selama ini Mami mengambil bayaran jauh lebih banyak daripada yang Mami kasih ke para kupu-kupu malamnya. Dan Laura mengatakan bahwa ia lebih baik mati daripada harus menjadi kupu-kupu malam kembali. Tiba-tiba Indi muncul dan mendukung pendapat Laura. Dengan tekat bulat, Indi juga akan resign dari pekerjaannya. Dan Mami pun hanya terdiam. Aku mati daripada aku harus jadi pelacur lagi. Kita rame-rame aja di penjara Mami. Sin beralih kepada Raffi yang tiba-tiba muncul di depan rumah persembunyian Laura. Mereka berpelukan dan baikan kembali. Raffi tetap menerima masa lalu Laura walaupun ibunya tidak menyetujui hubungan mereka. Namun Laura memasehati Raffi untuk tidak melawan ibunya. Dan mereka setuju untuk berjuang bersama meluluhkan hati ibunya. Kemesraan mereka pun dikejutkan oleh kedatangan teman-temannya. Raffi mengantarkan Laura ke kos dan menyampaikan bahwa ia ingin mendirikan yayasan di Bali. Dan mereka akan hidup baru di sana. Sin beralih kepada Sugar Daddy yang ditelepon sahabatnya. Sahabatnya mengatakan Laura sudah tidak ada di rumah tersebut. Dan pembicaraan mereka pun didengar oleh istri Sugar Daddy. Ibu Raffi bercakap-cakap dengan Raffi. Di sini, aura Raffi sangat cerah. Ibunya punya feeling bahwa Raffi dan Laura sudah bertemu kembali. Dan memata-matai Raffi. Sin beralih kepada Sugar Daddy dan istrinya yang sedang menghadiri acara donasi. Di sini, mereka pencitraannya wow banget. Seperti suami istri bahagia, aman sentosa. Namun, orang-orang di situ sudah pada tahu bahwa Sugar Daddy suka jajan di luar. Tiba-tiba di depan kamar Laura muncul ibu Raffi. Ibu Raffi meminta dengan sangat supaya Laura pergi dari kehidupan mereka. Ibunya menegaskan bahwa ia tidak menghakimi Laura akan masa lalunya. Tetapi, sebagai seorang ibu, dia hanya tidak bisa menerima anaknya untuk menikah dengan mantan pelacur. Di samping itu, Laura juga sudah pernah meniduri suaminya. Jadi double deh masalahnya. Permintaan ibu Raffi terngiang-ngiang di hati Laura. Raffi merasakan sikap Laura yang berbeda. Ia menelpon ayahnya. Apakah ayahnya mengancam Laura? Ternyata tidak. Sahabatnya bingung dengan sikap santai Sugar Daddy akan masalahnya. Sugar Daddy juga tidak takut diceraikan oleh istrinya walaupun belangnya sudah ketahuan. Karena ia yakin istrinya adalah tipe orang yang akan tetap menjaga imagenya. Sin beralih kepada Raffi yang dikenalkan pada wanita lain oleh ibunya. Tapi dengan tegas, Raffi mengatakan bahwa ia sudah punya pacar. Dan suasana pun jadi krik-krik deh. Keesokan harinya, ibu Raffi mendatangi Laura lagi untuk mendesaknya supaya pergi. Namun ternyata, Raffi nguping dari belakang dan membela Laura. Ibunya tak bisa berkata apa-apa lagi dan memberikan pilihan. Apabila Raffi memilih Laura, maka semua dukungan dana dari ibunya akan diputus. Dan Raffi pun tetap memilih Laura. Laura bukan yang terbaik untuk kamu. Kamu siap untuk melepaskan segalanya. Sin beralih kepada Sugar Daddy dan istrinya. Ternyata, istrinya membawa surat pernyataan bahwa semua harta yang diberikan ayahnya dulu kepada Sugar Daddy akan dialihnamakan kembali kepada istrinya. Tentunya Sugar Daddy tidak mau menandatangani. Tapi istrinya mengancam balik akan membawa hal ini ke jalur hukum. Yang tentunya akan sangat merugikan Sugar Daddy karena nama baiknya akan tercemar dan orang-orang akan tahu sifat buruknya dan akan mengacaukan bisnisnya. Kamu bisa tanda tangan ini mas. Bisa bicarakan ini dengan berbaikan. Sin beralih kepada Raffi yang curhat kepada teman-temannya tentang dukungan dana yang sudah diputus oleh ibunya. Namun teman-temannya yakin bahwa mereka akan mendapatkan investor baru hanya dalam satu jam. Karena yayasan mereka memiliki track record yang baik. Gue bisa dapet dalam satu jam. Sin beralih kepada ibu Raffi yang membayar Mami supaya menculik Laura dan menjauhkannya dari kehidupan keluarganya. Dengan cepat Mami menerima tawaran itu. Waduh ternyata sadis juga ya ibunya Raffi. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Saya mau dia lenyap hari ini juga. Beberapa saat kemudian dengan cepat orang suruhan Mami menculik Laura. Saat bersama Raffi dan Melina. Raffi melindungi Laura habis-habisan sehingga kena sayatan dari si penculik. Masyarakat sekitar pun datang menolong dan penculiknya lari deh. Raffi masuk ke rumah sakit dan ibunya sangat mengkhawatirkannya. Ibunya kesal kepada Mami karena melukai anaknya. Namun Mami mengatakan Laura tidak pernah sendirian. Raffi selalu ada di sekitarnya. Sehingga menyusahkan mereka untuk menculik Laura. Pembicaraan itu diketahui oleh Raffi dan membuat Raffi sangat kecewa pada ibunya. Karena memiliki sifat sama seperti ayahnya. Sim beralih pada Raffi dan Laura yang sudah berada di Bali. Mereka mampir ke rumah ibu kosnya. Di situ sudah ada Indi dengan penampilan yang berbeda. Laura dan Indi pura-pura tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka bercengkrama dengan hangat. Ini Ariana. Ibu sering cerita soal kamu. Teman-temannya juga menyusul mereka ke Bali. Dan makan bersama Indi dan ibu kosnya. Di sini Gary syok banget. Karena dia kan pernah bersekidipapap dengan Indi. Indi permisi ke toilet. Kemudian Gary gercep banget menyusul. Gary ingin mengenal lebih dalam tentang Indi. Dan mengajaknya makan malam. Ada waktu buat diner. Sementara Raffi meminta izin pada ibu kosnya Laura. Untuk melakukan pertunangan. Ibu kosnya merestui. Karena mereka berdua adalah orang baik. Dan saling menyayangi satu sama lain. Sayangnya melamar Laura. Ibu percaya. Pertunangan pun diadakan. Hubungan Farid dan Melina semakin dekat. Dan mereka saling melemparkan gombal satu sama lain. Kalau kita tunangan, lu aja yang ngatur kalau lu. Lu udah jadi orang yang selalu buat gue kok. Begitu juga dengan Gary dan Indi. Gary akhirnya berhasil meluluhkan hati Indi. Gue suka karena ada lu disini. Sementara Laura sedang dakdik-dok menunggu pesta pertunangannya dimulai. Pertunangan pun dilaksanakan. Dan semua orang di situ ikut serta berbahagia. Kabar bahagia ini disampaikan Raffi kepada ibunya melalui pesan singkat. Dan ibunya sangat bersedih. To spend the rest of my life with you. Scene beralih kepada Laura yang tengah bersiap-siap di toilet. Namun di belakangnya muncul Sugar Daddy yang sedang mencumbunya. Laura mengatakan, Ia melayani kliennya dua kali khusus hanya untuk Sugar Daddy. Tiba-tiba Raffi membuka pintu dan terkejut melihat Laura dan Sugar Daddy. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Raffi terbangun dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan ibunya benar. Mereka berdua seharusnya tidak bersama. Kita gak seharusnya bersama. Laura terdiam dan bingung akan perkataan Raffi. Termasuk Mimin sendiri. Juga bingung 180 derajat sampai salto sambil geleng-geleng kepala. Tapi yang lebih membagongkan lagi, Ini adalah episode terakhir dari Kupu-Kupu Malam. Sepertinya film ini akan ada season 2-nya guys. Karena episode kali ini diakhiri dengan episode yang menggantung. Kita tunggu saja ya, Kapan season selanjutnya akan keluar. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video-video berikutnya. Asik asik. Ciao. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.